Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi berbuat dosa bukan hanya sekali Berbuat dosa bahkan musyrik Seumur hidupnya Kalau musyrik kan sudah Menyekutukan Allah sampai umur 60 tahun Kemudian dalam waktu 1-2 detik Dia istighfar kembali Selesai sudah Artinya Dosa selama 60 tahun 70 tahun atau berapa Akhirnya dia kembali kepada Allah Tidak ada lagi yang tercatat Bersih Menghapus apa yang terjadi sebelumnya Kalau datang hambaku Kepadaku dalam sebuah hari diskusi Dengan membawa dosa Setinggi langit Artinya orang sudah tidak kelihatan Yang kelihatan dosa semua Memohon ampun dariku Dan tidak menyekutukanku Aku akan berikan ampunan setimpal dengan itu Coba Ya Rabbun syakur Rabbun ghafur Allah yang maha pengasih Allah maha pemura Allah maha berterima kasih Allah maha pengampun Jadi tidak ada lagi yang dicatat Asal memang Insya Allah Dosa apa Istighfarnya Taubatnya diterima Taubatan nasuha Jadi taubat Ya ada yang taubat Yang pura-pura aja Kita gak tau hati seseorang Tapi kalau dari hati Dan bener-bener Tidak lagi akan Melakukan perbuatan tadi Mungkin muncul pertanyaan Ya udah niat Tidak mau lagi berdosa Tapi berbuat lagi pelanggaran Asal ketika dia pertobat Syarat-syarat terengkap Apa itu Jadi dia gak akan melalui Perbuatan tadi Dari hati yang paling dalam Dia istighfar serius Tapi setelah setahun Dua tahun Setelah sepekan Terjadi lagi Ya kembali lagi kepada Allah Artinya Namanya berbuat dosa Itu bukan sesuatu yang Aib asal di istighfar Ya Yang aib itu Udah berbuat dosa Tapi tetap takabur Sombong Itulah perbuatan iblis Nabi Adam Kakek kita berbuat Tapi kan kembali kepada Allah Tapi kalau iblis Sudah jelas-jelas salah Tetap dia mengatakan Aku lebih bagus Aku ini sombong Jadi Kalau seseorang kembali InsyaAllah Dia ampuni dosa-dosanya Al-Fatihah 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 Al-Fatihah